Terima kasih telah menonton! Minum obat ya? Kenapa sayang? Sini, mau minum obatnya sama tante. Dasar, kulakan banget sama tantenya. Udah sama tantenya, mama gak lakukan. Laki minum ya obatnya sayang. Sini. Dari malam, Zaki reol terus. Ya udah. Aku murni bentar ya. Bentar kalau kamu udah mau berangkat, kamu bangunin aku. Maaf, Pak. Memangnya istri bapak lagi pergi ya? Kamu kenapa ini kayak gitu? Kenapa ada yang salah sama saya? Gak ada sih, Pak. Cuman itu... Kancingnya di tangan bapak. Belang-belang udah kayak pelangi aja, Pak. Warnanya. Gak ada sih. 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 Dan sopan juga, kok kalau ketemu sama klien? Terima kasih ya. Dik, kenapa sih kamu masih sakit kayak begini? Dari kecil sakit-sakitan, sampai sekarang belum sembuh. Ya Allah, sembuhkanlah keponakanku. Terima kasih. Pak, ini nutulan si pertemuan kita tadi? Ya. Rin, terima kasih ya. Tadi kamu udah bantuin saya. Saya nggak tahu gimana jadinya tadi, kalau nggak ada kamu. Sama-sama, Pak. Permisi. Rin, tunggu Rin. Kamu nanti malam ada waktu. Waktu untuk apa ya, Pak? Saya mau ngajakin kamu makan malam. Makan malam? Ada acara apa, Pak? Ya, itu ngitung-ngitung sebagai ucapan terima kasih saya ke kamu. Karena kamu udah bantuin saya. Sebenarnya sih, nggak perlu, Pak. Itu terlalu merepotkan. Tapi kalau Bapak ajak, ya udah, nggak apa-apa. Entahlah, udah berapa lama aku nggak makan malam bersama, Isri? Saya bisa ngerasain, Pak. Kalau keadaan seperti itu, pasti sangat susah buat Bapak. Ya, tapi karena sudah biasa, jadi nggak begitu terasa. Oh ya, kamu sendiri gimana? Kamu kenapa sampai sekarang belum menikah? Nggak ada yang mau, Pak. Sama saya, Pak. Kamu bisa aja ya. Pasti banyaklah laki-laki yang mau sama kamu. Atau mungkin ya... Kamunya aja yang terlalu pemilih. Menjadi orang pemilih itu kan nggak ada salahnya. Daripada kita nanti salah pilih, saya nggak mau, Pak. Ma, dingin, Ma. Masih belum turun juga panasnya, Mbak. Malah tadi pakai muntah segala. Bagaimana sih, udah kayak gini masa nggak dibawa ke dokter? Nungguin Mas Azhar. Biar dia yang ngantin ke dokter. Tapi tahu yang jam segini belum pulang juga. Udah dia telepon? Zed, kamu ngapain? Udah biarin aja, kita nungguin aja sampai dia pulang. Kenapa sih, Mbak? Takut ini masalah. Udah lah. Mendingan sekarang kamu ngantin aku, ya. Kita nak taksi aja ke dokter, ya. Udah. 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 Udah, Udah. 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 selamat menikmati aduh sakit wah ini sih gak apa-apa oh gak apa-apa kok anak-anak kan pinter kan mereka cepet sembuh pinter kok gak apa-apa yaudah sekarang kamu kamu istirahat karena besok kamu berjuang iya pak bapak juga ya selamat istirahat mas mas habis dari mana jam segini baru pulang urusan kamu apa nanya ke aku jam segini baru pulang ini rumah aku terserah aku mau pulang jam berapa mas tau gak sih mbak dia tuh nungguin mas dari sore mau minta anterin Zaki ke dokter mas malah baru pulang jam segini yang mana aku tau salah sendiri kenapa gak nelfon aku jadi yang namanya tanggung jawab itu mesti diingetin ya mas mesti telfon eh eh kamu kamu sopan sedikit kalau ngomong ya yang gak tanggung jawab itu siapa dan kamu gak so-soan ngajarin aku deh kamu sendiri kamu siapa gak so-soan ngatur deh ini apa sih malam-malam udah diribut dia kamu kamu bilang sama adik kamu ya hati-hati kalau ngomong dan kamu juga kamu gak so-soan gak mau nelfon aku apa-apa alasannya takut ganggu atau atau supaya terkesan aku tuh gak gak perhatian sama kamu gak punya tanggung jawab sama kamu dan kamu menderita gara-gara aku gitu eh mas aku gak pernah ngomong kayak gitu ya gak usah ngarang-ngarang kamu jangan ngambil kurus suasana yaudah mbak kalau gitu aku bakal diem aku gak bakal ikut campur lagi sekarang mbak Diyah nikmatin aja penderitaan mbak Diyah sendirian ya jadi masalah ya pak sekarang tadi saya sebenernya udah ragu sih pak waktu bapak ngajakin saya pergi makan malam ini sih bukan masalah makan malam Rin tapi emang adik ipad aku aja yang bawel aku tuh udah gimana ya udah bener-bener ngerasa capek ngerasa bosen sama keadaan seperti ini jadinya aku ngerasa aku yang didiskreditkan Rin ya sekarang gini ya kalau emang cuma sekali atau dua kali ke dokter iya oke dan aku gak nganter itu masalah besar tapi ini tiap tiap minggu kita ke dokter dan itu juga aku alasannya jelas karena aku ini gak dikasih tau ya udahlah pak sekarang bapak gak usah dengerin omongan orang yang mending kan diri bapak sendiri dan saya juga yakin kalau bapak itu orangnya gak seperti itu terimakasih ya Rin sekarang aku ngerasa lega makasih kamu udah mau dengerin cerita dari aku yaudah sekarang kamu istirahat ya kamu bisa bersakit oke yaudah kalau gitu bapak juga ya nanti istirahat sleep well buat pak Hazar dari siapa ya selamat ulang tahun pak Hazar ini kamu yang asing terimakasih Rin terimakasih ini ya Allah aku seneng banget ini bagus sekali Rin ini cuman aku seneng banget hehehe artinya bapak terlalu melebih-lebihkannya itu kan cuman hal yang biasa aja siapa bilang menurut saya ini sangat berharga sekali lagi terima kasih ya sama-sama pak iya ngomong-ngomong kamu tau dari mana kalau hari ini saya ulang tahun saya lihat data di bagian register pak kan datanya lengkap dari direksi sampe staff semuanya ada kamu orang pertama kali yang mengucapin selama pulang tahun saya dan mungkin satu-satunya kayak ya masa sih pak saya pikir tadi malam bapak sudah merayakan sama ibu dia iya boro-boro inget juga enggak dia hari ini ulang tahun mas Anjal aku udah siapin karya dari kemarin harus aku kasih tadi malam tapi suasana udah terlanjur berantakan mudah-mudahan hari ini gak berantem lagi ya jadi aku bisa merayakan lontongnya mas Aziza dengan suasana yang enak Rini Rini kamu udah mau pulang? iya pak eh gimana kalau kamu saya antar pulang dan lagi kita juga satu arah kan gak usah pak nanti merepotkan bapak enggak lah gak repot kok buat Rini aku gak pernah ngasih ehm Rini ada yang mau saya bicarakan sama kamu masalah meeting besok kamu bisa ikut saya, saya gak punya banyak waktu jadi kita ngomonginnya di jalan aja ada waktu? bisa pak bisa dia itu mata keranjang kalau itu bapak gak usah bilang juga saya udah tau pak makanya setiap dia nawarin saya tumpangan saya gak pernah mau makasih ya pak tadi bapak udah nolongin saya menghindar dari dia iya iya kamu takut ya sama dia kalo takut sih enggak pak cuma saya males dia kan orangnya kenit banget iya tapi kamu gak takut kan sama aku ya ya tergantung bapak gimana kalo bapak genit juga kayak dia mungkin sekarang ini saya gak bakalan ikut sama bapak kamu mau gak nonton hari ini? nonton di bioskop maksud bapak iya kamu mau boleh pak boleh pak Zaki Zaki bangun Zaki Zaki bangun ibu harap tenang kami akan berusaha ya bu tolong selamatkan Zaki dokter tolong selamatkan anak saya baik bu saya permisi bu kembali cheah kembali mamita Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Liyah! 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 Kita harus ikhlas, walaupun itu sulit, tapi kita harus bisa ikhlas, kamu enggak salah, sama sekali kamu enggak salah, tapi aku adalah yang pantas dan ayam untuk disalahkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mbak Dia? Mbak? Mbak Dia? Ya Allah Mbak, aku panggil-panggil enggak menjawab. Astagfirullah Mbak, Mbak Dia kenapa? Kemana dia? Jaki kemana? Astagfirullah Mbak, Jaki udah meninggal Mbak. Jaki! Jaki. Jaki. Jaki! Malah Mbak. Jaki mana? Jaki mana? Zaki? Sebenarnya mbak, mbak. Zaki...! Zaki... Zaki.... Zaki... Aku harus nyari Zaki, Jaki... Zaki... Zaki dimana? Mbak, axes. Zaki dimana? Mbak ci Zaki. Senti kita cari Zaki. ames. Pak, kondisi istri bapak itu mengalami stres yang sangat berat, depresi. Maklumlah, dia kan habis kehilangan anaknya. Dan dia tidak bisa memberikan keturunan lagi. Baik, Pak Asar, saya pamit dulu ya. Semoga kondisinya cepat pulih. Pamit. Terima kasih. Sama-sama dong, terima kasih juga. Bia. 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 Bia gak mau bicara. Bia juga gak mau makan. Sayang. Bia. Bia. Asal kau makan ya? Siapa kamu? Kenapa kamu udah ketakut saya? Bia. Bia, Mbak. Bia, Mbak, silang. Bia, Mbak. Ini mas Asar. Suami bapak, ya? Bia, mbak. Walaupun aku nggak ngomong. Apa yang dapik? Ya, Mbak. Apa yang? Aku... Aku gak opi suami. Amin, dia pergi, dia cari wanita lain soalnya aku gak punya lain Iya Zaki! Zaki kamu kemana nak? Zaki! Zaki! Kita biarin aja mbak Diyah tenang dulu mas Rin! Rin! Apa bedanya saya sama Azhar? Rin! Kenapa kamu tidak bisa merima aku? Masih pak, permisi saya, saya masih banyak orang Sebelum kamu menjawab pertanyaan aku Pertanyaan bapak yang mana? Pak ingat ya? Bapak itu sudah punya anak dan istri Ya, memang Terus kenapa? Apa masalahnya? Azhar juga punya istri, dia juga punya anak Maaf pak, tapi saya gak mau bahasin hidup Tunggu, tunggu Apa masalah soal jabatan? Karena Azhar seorang direktur dan saya seorang manajer Mau bapak jadi presiden? Saya juga gak mau sang bapak Pak Azhar Pak Azhar Pak Azhar Pak Azhar Pak! Pak! Pak, Pak! Saya bisa jelasin semuanya pak Itu semua gak seperti yang papa lihat barusan Saya mohon pak Hei, maaf, kita, kita udah gak bisa lagi dengan kita, sebaiknya kamu sekarang kembali ke ruangan kamu, tolong. Maafin aku, Ren. Sudah cukup. Semuanya sampai disini. Aku gak akan tinggalin istri aku, apapun kaya nanti dia. Dan kaya nanti aku. Kenapa tiba-tiba Pak Asyar berubah? Padahal dia pernah bilang sama aku kalau dia cinta sama aku. Atau karena parah Hadi tadi? Saya harus jujur kalau kalau saya jatuh cinta sama aku. Dibilang dikatakan percayaan diri. Ya Natin, dulu kok Ayn, kamu yang terakhir, tapi kalau masih juga gagal, aku mungkin, mungkin aku gak bakalan jatuh cerita lagi. Kenapa, kenapa Bapak Tega melakukan ini semua sama saya? Kita gak mungkin sama-sama lagi ini, aku mohon sama kamu kamu, aku mohon sama kamu, kamu bisa menerbitnya. Bapak, Bapak itu adalah orang pertama yang benar-benar bisa saya cintain. Sudah sering saya dihianatin, saya disakitin sama laki-laki, dan kalau, kalau sampai itu terjadi lagi, Pak. Bapak, saya, saya, saya nyata, saya nyata harus sama kamu. Aku yakin, Rina. Aku yakin masih banyak laki-laki yang lebih baik daripada aku. Dan aku yakin kamu pasti bisa menemukannya. Dan aku yakin kamu pasti bisa menemukannya. Maksud Bapak siapa? Parahadi. Pak, saya gak ada hubungan apa-apa sama dia, Pak. Bukan, Rina, bukan. Ini bukan tentang dia. Tapi ini tentang aku. Aku udah punya istri, Rina. Terus, terus memangnya kenapa kalau Bapak sudah punya istri? Dari awal kita menjalankan hubungan ini, saya tahu kok Pak konsekuensinya apa. Saya tahu Bapak sudah punya istri dan... Dan saya siap untuk menjadi istri Bapak yang kedua. Tapi tolong Pak, jangan sakitin saya seperti ini. Ini bukan masalah istri pertama, istri kedua, ataupun seterusnya ribu, kan? Tapi ini adalah masalah kesetiaan. Kesetiaan, Bapak bilang. Ini adalah masalah kesetiaan. Bapak ingat gak? Siapa yang pertama kali mengucapkan cinta sama saya, Pak? Siapa? Saya harus jujur kalau... Kalau saya jatuh cinta sama kamu. Aku mohon maaf yang sebesar-besar. Aku mohon maaf semangat. Tapi itu semua adalah kesalahan. Itu semua adalah kesalahan. Itu semua adalah hilafan. Hilaf. Sekarang Bapak bilang, Bapak hilaf. Aku mengertiin. Aku paham. Ini aku yang salah. Ini bukan salah kamu. Aku... Aku... Aku sayang sama kamu. Aku sayang tapi sebagai seorang adik. Sebagai seorang... Seorang saudara, bukan sebagai seorang keras. Rini. 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 Penganganan yang terjadi pada istri Bapak itu sangat sulit. Karena gejalanya sudah menunjukkan memorinya itu sangat parah, Pak. Dok. Dok... Apapun akan saya lakukan... Agar istri saya kembali pulih, dong. Apapun itu. Tolong ya. Bapak bisa sediakan waktu... Lebih banyak lagi ke istri Bapak. Ya kalau perlu 24 jam, Dok. Seperti istri Bapak pada saat mencurahkan waktu tenaganya... Sama putranya yang tercinta. Penanganan ini jangan sampai terlambat ya, Pak. Ini juga main-main, Pak. Karena kalau sampai terlambat... Istri Bapak... Maaf. Bisa gila permanen, Pak. Hanya cinta dan perhatian... Yang Bapak berikan kepada istri Bapak... ...adalah satu-satunya pengharapan Ibu cepat pulih, Pak. Cepat kembali seperti semula. Sudah banyak dosa yang saya lakukan. Saya sudah zalim pada istri dan anak saya. Jika saya harus kehilangan karir... Saya rasa... Itu adalah harga yang pantas untuk membayar kebodohan saya selama ini. Mengundurkan diri. Ya. Benar, Pak. Saya perlu totalitas untuk mengurus istri saya. Dan saya mohon maaf kalau pengajuan ini sangat mendadak. Saya bisa memahami. Dan semoga Ibu dia istri kamu... Bisa cepat sembuh. Dan kamu bisa segera bergabung kembali dengan kami. Pak, Pak Asyar. Pak. Apa yang mau Pak Asyar? Aku sebentar aja untuk bicara. Bisa lain waktu Ajarin. Aku masih ada urusan penting. Penting? Memangnya sekarang ini sih udah mau penting lagi buat apa? Rin. Aku mohon maaf. Keadaan sama sekali gak memungkinkan, Rin. Gak memungkinkan, Pak. Enggak. Sama sekali gak ada. Aku mohon maaf. Aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu lupain semuanya udah terjadi. Itu semua masalah. Mama bilang itu semua masalah loh. Mulain aku harus pergi. Aku minta maaf selamat siang. Pak! Hei, Rini. Kamu gak mau menangis jantung. Kenapa sih kamu? Minggir kamu. Oh, oh. Ternyata ada yang sedang patah hati rupanya. Kamu tenang aja. Ada aku. Aku gak kalah sama Asyar. Zaki! Pak. Zaki! Mbak Dia. Zaki! Dimana anakku? Dimana anakku? Dimana anakku? Dimana anakku? Lepasin! Lepasin! Ya Allah! Kamu kan? Kamu kan? Kamu kan? Kamu nyulikan aku kan? Masa perlahan mbak. Kamu kan nyulikan Zaki kan? Baikin dia! Baikin dia! Sayang, kamu tenang saja. Lepasin anakku. Aku buat Zaki kembali. Aku lepasin! Aku mahu ketemu anakku. Malah anakku. Zaki lagi ada kemah yang aman. Zaki, jangan lupa. Ya Zaki. Ya, sekarang kamu lupakan. Lepasin langsung saja. Dimana anakku? Dimana anakku? Zaki. Zaki lagi main disuruhkan. Dia lagi main sama temen-temennya di taman surga, sayang. Mantan aku ke sana. Aku mau ngeliat dia. Sayang, sayang. Kamu duduk dulu. Kamu duduk dulu. Iya. Iya. Kita... Kita... Kita gak usah ganggu mereka. Mereka lagi main disana. Kita... Kita... Biarkan saja supaya Zaki bahagia. Apa Zaki? Zaki gak nangis? Zaki sangat bahagia. Dia gak nisur sekali. Zaki gak ngomong. Dia gak demam lagi. Gak, sayang. Enggak. Sama sekali. Sekarang Zaki pasti lagi ketawa. Lagi ketawa. Liam sekali. Jadi kita ngasih sama Budi aja. Lagi ketawa. Aku gak pernah liat Zaki ketawa. Aku pengen liat dia. Aku benar dia ketawa. Aku mau ketemu dia. Aku mau ketemu. Aku mau ketemu. Aku mau ketemu. Aku mau ketemu. Aku mau ketemu dimana Zaki. Sekarang kalau kamu mau ketemu sama Zaki, kamu coba nanti kamu sekarang. Kamu kusut banget sekarang. Kamu mau ketemu sama Zaki dengan keadaan manis, dengan keadaan marah gitu. Ya? Aku, aku udah gak nangis lagi. Aku senyum. Aku udah, aku gak marah. Terus. Kamu gak usah nangis lagi. Kamu gak usah nangis lagi sekarang. Sekarang kamu, kamu tenangkan diri kamu. Kamu tenangkan diri kamu. Kamu bersihkan diri kamu. Kamu makan. Kamu lanjut istirahat. Setelah kamu bersih, wajah kamu kembali segar, kita pergi ke Zaki. Aku gak nangis kok. Ya, Zaki. Aku gak nangis. Aku mau ketemu aja. Aku mau ketemu aja. Rini, 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 Rini. Mau apa lagi, Pak? Semua karyawan kan sudah pulang. Ya, aku tahu. Aku tidak mencari mereka. Tapi kamu. Saya sudah mau pulang, Pak. Permisi. Rini. Kamu sekarang sendirian di sini. Tidak ada lagi yang membela kamu. Si baru kokong itu sudah mundurkan diri. Terus apa hubungannya sama saya? Kamu tidak sadar dari ini. Rini yang cantik. Pekerjaan kamu sudah terancam sekarang. Kalau kamu tidak mau bekerja sama dengan saya, saya bisa mudah. Kucat kamu. Wah, saya repot-repot, Pak. Besok saya juga udah gak di sini. Permisi. Rini. Rini! Rini! Awas. Dia bilang. Aku adalah masalah lo. Aku mohon maaf. Aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu lupakan semuanya yang sudah terjadi. Itu semua masalah. Dan... Seharusnya masalah lo itu dikubur. Besok... Besok gak akan ada lagi rini siapa cundang. Rini siapa ketatih. Gak akan ada lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Kamu tidak ya sayang, kamu pasti capek banget, aku janji, aku janji insya Allah aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku akan selalu ada di suci kamu, insya Allah. Terima kasih telah menonton. 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 Aku kan kebodohan aku. Aku gak bisa menganggapkan orang yang aku sayangin. Siapa? Istri anggap dia. Istri bukan saya. Aku yakin, aku yakin kamu bisa menemukan penyelamu. Aku yakin. Aku benar-benar tegang. Bapak sama sekali gak punya perasaan. Bapak jahat! Merit! Merit! Jangan benar saya! Merit! 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 Setiap orang berhak menentukan pilihan Setiap orang Kelak akan ditutup bertanggung jawabannya Atas pilihan yang dia pilih Dan sekarang Aku hanya bisa berharap Dan aku hanya bisa berdoa Agar kamu tidak memilih jalan yang salah, Rin Dan aku Hanya bisa bertawah kau Atau menyerahkan diri kepada Allah Karena hanya Allah yang menguasai tandirku Subhanallah Rin Rini Rini Kamu ngapain sih Bapak ngikutin saya? Rini Kenapa tidak kita berteman saja? Saya gak butuh teman Kita memiliki keinginan yang sama Lawan yang sama Dan tujuan yang sama Aduh Pak Aduh Pak Aduh Pak gak usah membual Pak Siapa yang membual, Rini Bukankah kita sama-sama menginginkan kehancuran si borokokok azar itu? Maksud apa Pak? Aku Dan kamu Kita yang bisa bergabung Kamu punya data-data pekerjaan azar Dan kamu masih punya itu Karena kamu bekas sekitarisnya dia Dan aku Aku tahu bagaimana cara menggunakan data-data itu Kehancuran azar ada di depan mata kita Memangnya apa yang Bapak rencanakan? Rini Rini Tunggu dulu Kamu jawab dulu Apa kamu mau bergabung dengan saya? Tapi jangan harap Bapak mendapatkan nemu Kamu tahu password datanya Ambil semuanya Lalu kamu duplikasi Jangan ada yang tersisa Terutama Data-data proyek yang ditangani azar Aku akan memanipulasi data-data itu Makam anggaran Mengubah budget Saya terbunuh Dua larat mati terbunuh Dua keuntungan kita korun Azar akan dituduh melakukan korupsi Data-data tak terbantah Dan Uang itu mengalirkan rekening kita Tita kebobor Azar Rupanya dia sudah bertahun-tahun Menyelembangkan anggaran perusahaanmu Saya sebenarnya sudah curiga dari lama Pak Cuman saya gak punya data-data yang kuat untuk menahan dia Semoga data-data ini Bisa menjadi bukti yang kuat untuk melakukan penyelidikan Saya terima kasih sama Pak Berkat jasa kamu Perusahaan terhindar dari kurgian yang lebih dalam lagi Sekarang kumpulkan bukti-bukti Buat surat pengajuan Hari ini juga Laporkan azar ke polisian Kejagatnya 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 Tapi wajahnya terlihat lebih gembira Gak morung seperti sebelumnya Mudah-mudahan semuanya belum terlambat Mudah-mudahan ingatan Mbak Diat Kembali seperti sebelumnya Amin Amin Oke Aku mulai hitung ya Kita main tahumpat Aku hitung sampai sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Siap-siap Sepuluh Dimana ya Kamu dimana sayang Aku pasti akan temukan kamu Siap-siap ya Siap-siap ya Ayo Aku udah mulai deket Anda akan bertangkap Ini surat penangkapan Pak Maaf Ini Ada apa ya Saya salah apa Anda dituduh telah Menyalahgunakan Wewenang Korupsi yang menyebabkan Perusahaan rugi ratusan miliar Korupsi Saya... Saya korupsi Pak Pak ini gak mungkin Pak Saya gak pernah melakukan hal itu Ini salah Ini semua fitnah Saya gak bersalah Demi Allah Anda nanti bisa jelaskan di pengadilan Ayo ikut kami Ayo Sebentar Sebentar Pak Pak ada apa ini Pak Mas Karena Mas baru tangkap Loresin Terus Aku titip dia Jagain dia Selama aku dalam proses penelidikan Ya Aku akan segera pulang Karena Aku yakin aku gak bersalah Tolong tegain dia Oke, oke. Kami minta Anda peperaktif, bisa bekerjasama demi kelancaran penyelidikan. Itu semua demi kebaikan Anda. Baik, Pak. Saya akan melakukan semua prosesnya sebaik mungkin. Dan saya akan buktikan kalau semua ini adalah fitnah. Baik. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kamu lihat kan? Kalau aku mampu melakukan apa saja. Aku sudah duga kalau kamu yang berada di balik semua ini, Aryan. Dan aku puas. Aku puas bisa melihat kamu di sini. Bohong. Kamu bohong kalau kamu bilang kamu sudah puas, Rin. Jika kita mengikuti hawa nafsu, dan juga dendam. Itu enggak ada upaya dengan meminum air laut. Semakin kamu teguk, kamu semakin kehausan. Aku enggak peduli. Aku akan hancurin semuanya. Termasuk istri kamu. Melakuin, Rin. Melakuin, melakuin apa yang aku suka. Karena aku sadar sekarang bahwa istri aku, itu bukan milik aku. Dia adalah milik Tuhannya. Dan yang menjaganya adalah Tuhannya. Dari tangan jahat kamu, ya? Jangan. Kamu enggak perlu ceramain aku. Aku enggak lagi menceramai kamu. Tapi aku sudah mengingatkan diri aku sendiri. Kalau kamu pikir dengan cara seperti ini, kamu bisa kedapetin aku. Kamu salah besar, Rin. Kamu salah besar. Karena justru semua ini membuat aku mantap. Bahwa keputusan yang aku ambil adalah benar. Coba kamu bilang sekarang sama aku. Memangnya aku salah apa? Sampai kamu enggak mau ketemu sama aku. Kamu selalu ngindarin aku. Kamu tanya semua itu sama diri kamu sendiri. Cuma kamu yang tahu kesalahan kamu alat. Memangnya kamu enggak takut? Kalau sampai istri kamu cerahkan nantinya. Aku sudah melakuin semuanya sebaik mungkin. Semaksimal mungkin yang aku bisa. Aku sudah berusaha sebaik-baiknya usaha. Jadi bagaimanapun hasilnya. Itu adalah takdir yang aku tidak bisa menghindarinya. Itu adalah takdir dari Allah. Jalur. Enkaula sebaik-baiknya memberi keputusan. Yang kau lah seadilah hadilnya Hakim Yang tempat berlindung, Ya Allah Dan aku berlindung kepadamu, Ya Allah Apa berlindung kepadanya? Memang istrinya bentuk kaya-kaya apa sih? Sampai dia gak mau sama aku? Penasaran aja Dia menemui sebuah rokok-kok itu Ada apa ya? Apa yang mereka rencanakan? Ibu, dia gila Iya Dia jadi begitu seminjak anaknya meninggal Mbak ini temannya Mas Azhar? Saya, saya dulu sekretarisnya Pak Azhar Waktu masih kerja di kantor Oh, memangnya ibu dia gak bisa disembuhkan ya? Sebenarnya masih bisa Kalau aja Mas Azhar bisa menemani dia setiap hari Kenapa kenapa begitu? Karena hal yang paling ditakutkan dia adalah ditinggalkan Mbak Dia udah ditinggalkan anaknya Sekarang ditinggalkan oleh suaminya Mbak mau kemana? Saya mau bicara sama ibu dia Saya tahu banget penderitaan dia seperti apa Jangan Mbak Mbak dia bisa tiba-tiba ngamuk Udah, udah, udah Kamu tenang aja ya Saya akan pelan-pelan kok Maafkan saya ibu dia Selama ini Saya gak tahu keadaan ibu yang sebenarnya Hei 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 Mau apa Bapak kesini? Ikutin saya Hei Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Apa jalan-jalan kamu mengkhianati aku? Iya Pak Saya akan membongkar semuanya Ternyata-ternyata selama ini saya sudah salah paca saya Diam kamu Saya akan diam di sini Pak Apa jangan khawatir Tapi tidak di pengadilan Ini kamu Kenapa? Bapak sudah salah yang mempercayai orang Selama ini Saya juga sudah salah paca sama kamu Kamu udah boleh kurang ngajar sama aku Kamu kurang ngajar ya Ampun Jangan Jangan Tolong 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 Aduh Kok dia Kok dia Sila Gue 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 Dancang Me Gue She Ya Allah, tolong selamatkan kakakku, ya Allah. Dok. Dok, gimana keadaan kakak saya, dok? Pasien selamat, Bu. Berhasil melewati masa kritisnya. Alhamdulillah. Akan tetapi pasien mengalami kerusakan pada jaringan otaknya. Kemungkinan besar pasien akan menderita hilang-liatan secara permanen. Permanen, dok? Betul, Bu. Kami mohon maaf. Kami sudah berusaha untuk berada. Permisi. Demikian kesaksian saya, Pak Hakim. Yang sudah saya lakukan di bawah sumpah. Dan apa yang saya katakan adalah yang sebenar-benarnya. Putusan memutuskan saudara Azhar Ali dinyatakan bebas. Penyidikan untuk tersangka saudara Rahadi akan dilakukan di persidangan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kebesaran hati kamu. Ya, sama-sama. Sudah sekarang lebih baik kamu temuin istri kamu. Tapi boleh aku tahu. Kenapa kamu lebih miring lakuin semuanya. Saya tahu, Pak. Apa yang sudah saya lakuin kemarin itu salah. Dan saya sudah janji sama dia untuk membawa bapak kembali ke sisinya. Terima kasih. Dan aku minta maaf atas semua kesalahan aku. Boleh, saya tanya sama bapak. Apa bapak? Sama sekali gak pernah cinta sama saya. Kamu jawab yang jujur. Jadi aku tahu kemarin-kemarin itu aku dipermainkan atau enggak? Enggak. Enggak. Aku sama sekali gak punya niat mempermainkan kamu. Sesaat itu aku terus mencintai kamu. Tapi aku sadar. Aku sadar kalau semua itu salah. Dan aku percaya. Enggak ada kata terlambat untuk memperbaiki semua kesalahan. Aku legah sekarang. Karena saya juga mencintai bapak. Ya. Tapi aku minta maaf. Aku gak bisa lagi mencintai bapak. Enggak apa bapak. Yang penting waktu itu Saya bisa merasakan Seseorang yang mencintai saya Biarpun saya gak akan pernah memiliki bapak. Saya bersyukur pak. Sekarang, sekarang boleh aku temenin kamu Untuk ketemu sama istri kamu. Ya. Kelapan. Kelapan. Selama ini Saya terlambat menyadari kesalahan saya. Sehingga Ibu dia mengalami laparannya. Kulau! Kalian dimana? Tidak ada yang terlambat, Ria. Tidak ada kata terlambat untuk membaiki kesalahan. Dia akan tetap seperti itu. Dan aku akan tetap seperti ini. Aku akan terus mencintai dia. Dan aku akan terus menjaganya sampai akhir waktu nanti. Insya Allah. Aku pasti bakal nemuin kalian. Semoga Hidup bapak Bisa bahagia selamanya sama ibu dia. Amin. Insya Allah. Baik! Kenaskan kalian yang jaga! Hidup bapak Hidayah